Bagaimana bencana industri Lapindo bermula dan bagaimana daya rusak Lumpur Lapindo? Awal Desember lalu tanggul penahan Lumpur Lapindo titik 73 jebok. Luberan Lumpur menggenangi desa Kedung Bendo dan Kali Tengah kecamatan Tangkulangin Sidoarjo. Yono yang baru mendapat uang ganti rugi 20 persen belum bisa pindah dari desa Kali Tengah bersama kedua orang tuanya. Tak ada pilihan meski Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB Desidoarjo menaikkan status Lumpur menjadi siaga. Kemudian kemarin yang lebih mau 20 persen plus 10 persen itu digunakan untuk apa Pak? Apa cukup Pak untuk membeli rumah baru? Tidak agak cukup dibeli untuk tanah. Untuk tanah? Iya, lainnya untuk makan sama orang tua saya. Kemudian kalau tinggal di sini apa tidak takut banjir Pak? Takut saya sudah biasa sebelumnya itu. Tapi dengan diganti dengan uang material seperti itu, kalau menurut Bapak apakah cukup Pak dengan tanda deritanya selama ini Pak terima? Ya kalau dihitung-hitung ya tidak cukup. Tapi ternyata lainnya sisanya kan belum dibayar. Jadi saya ini belum bisa kemana-mana gitu. Korban Lapindo seharusnya sudah mendapat pelunasan jual beli, yaitu 80 persen sekaligus sebelum dua tahun setelah pembayaran uang muka. Itu artinya merujuk perpres 14 tahun 2007, lunas di akhir Desember 2008. Tapi bahkan empat tetangga Yono belum mendapat ganti rugi sama sekali. Ya sebenarnya sih nggak betah tinggal di sini kan ini sudah nggak layak sama sekali. Jadi tadi kan kita posisinya belum dibayar, ini kan belum dibayar sama sekali. Kalau yang lainnya sih sudah tapi belum lunas. Tuh kan tinggal empat rumah ini yang belum dibayar sama sekali. Petaka bermula 29 Mei 2006, lumpur menyembur dari permukaan sawah di Desa Siring, Porong Sidoarjo. Semburan muncul 100 meter dari titik pengeboran sumur Banjar Panji I di Blok Brantas. Blok Brantas dimiliki tiga perusahaan, yaitu Lapindo Brantas sebagai operator, Medco INP Brantas, dan Santos Brantas sebagai partisipasi partner. Ya sejak semula kita sangat meyakini gitu ya, bahwa sumburan ini memang betul-betul human error ya. Dan itu sebenarnya dikuatkan dari hasil pertemuan di Durban ya, dari ahli para geologi sedunia saat itu. Bahwa mayoritas ahli-ahli geologi saat itu meyakini ini adalah human error. Namun sejak awal lumpur Lapindo dikonstruksikan sebagai bencana. Sejak 2006, duit rakyat lewat APBN sudah mengalir 7,6 triliun. Dan tanggung jawab Lapindo dikerucutkan hanya menjadi transaksi jual-beli semata. Ini fokus sebenarnya pada 10 bulan pertama, semenjak bulan Mei 2006 ya, sampai perpres 14 dari Presiden SBY itu diputuskan tahun 2007. Nah 10 bulan ini menurut saya menjadi krusial, menjadi penting sekali karena logik atau pembentukan atau dinamika yang terjadi dalam 10 bulan itu di dalam dinamika di Porong Sidoado itu terbentuk. Media memberitakan dan bagaimana posisi tawar Lapindo berantas dan kelompok bakri itu sebenarnya dalam posisi yang terjepit waktu itu. Tapi itu bisa dibalikan, di akhir Desember 2006 itu ada semacam surat yang menyatakan bahwa oke, masalah akhirnya ini menjadi transaksi lahan semata. Surat Medco 5 Juni 2006 menyebutkan bahwa perusahaan energi ini sudah memperingatkan Lapindo berantas untuk memasang slow bumbor, guna mengantisipasi resiko semburan lumpur. Namun saran ini diabaikan. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK pada 29 Mei 2007 menyebutkan indikasi inkompetensi kontraktor pengeboran menjadi penyebab munculnya lumpur. Seperti kurang pengalaman, kualitas kru yang rendah dan kualitas peralatan di bawah standar. PT Exploration Think Tank Indonesia yang menjadi konsultan BPK juga melaporkan sejumlah kelalaian operator pengeboran. Sebenarnya gampang kalau ingin melihat siapa yang terlibat, itu ada dua. Pertama, lihat laporan BPK. Laporan BPK itu luar biasa sekali, filenya ada. Saya pikir yang kedua, itu lihat, kalau dari level provinsi ke bawah ya, itu lihat siapa yang menetanangani peta terdampak. Yang menyatakan bahwa peta terdampak itu sebesar sekian. Ya itu mereka yang bertanggung jawab sebenarnya. Ini ibu saya, faktor ibu saya. Ibu saya memerintahkan kepada saya bahwa silahkan jalankan pengakilan Anda. Silahkan dan kemudian tidak Anda, kalau Anda menarik, tetap saja Anda bantu. Kamu bantu semua itu, karena kamu mencuri kepada Anda. Maka dilakukan pada waktu itu dengan pemerintah, saya tidak mau tentu mengatakan kesalahan. Tidak mau namanya gaji rupiah yang ada jual beli. Jadi bukan gaji rupiah, suatu jual beli antara masyarakat dengan pemerintah ini. Tapi ini tidak bisa menjari lagi. Terus ada mungkin ada perintah dari Tantun Pulau Belakri. Pulau Belakri yang berikan itu berdasarkan perintah dari ibu saya. Buat saya, perintah dari ibu saya ada tindah. Tidak boleh, tidak boleh, tidak bisa. Hingga kini lumpur tak henti menyembur. Data 2014, lebih dari 800 hektare area terendam. Lumpur membahayakan kesehatan warga. Sekitar 47 ribu warga itu mengalami gangguan pernafasan, yang memang itu perlu dicek kembali gitu ya. Karena di dalam lumpurnya itu sendiri mengandung bahan-bahan kimia seperti cyanida, barium, arsen, termasuk juga tricolor panel gitu loh. Yang itu sangat berisiko terhadap kesehatan manusia gitu loh. Namun, pemerintah melalui timnas penanggulangan lumpur yang dulu diketuai Menteri PU dan Perumahan Rakyat saat ini, membuang lumpur begitu saja ke Kaliporong, yang bermuara ke Selat Madura. Ini tak hanya menyebabkan pendangkalan, tapi juga penurunan produksi tambak. Kini, pemerintah menyiapkan dana talangan bagi Minara Kelapindo untuk membayar ganti rugi ke korban. Sebagai jaminan, pemerintah menyita sertifikat lahan korban yang sudah dibeli. Tapi ini menimbulkan tanya, karena berdasarkan Perpres 48 Tahun 2008, tanah dalam peta dalam area terdampak statusnya beralih menjadi barang milik negara. Kalau di dalam Undang-Undang Poko Agraria itu memang ada kalau tanahnya musnah, itu hak atas tanahnya hapus, tanah menjadi tanah negara gitu ya. Itu dulu tidak ada pengaturan setara terprinci dalam Undang-Undang Poko Agraria maupun peraturan pelaksanaan lainnya. Tetapi menurut salah satu konseptor Undang-Undang Poko Agraria, almarhum Profesor Budi Asorno yang menyatakan kalau tanah musnah itu berarti tanahnya habis, sudah tidak ada lagi. Sedangkan ini sebetulnya kan tanahnya masih ada, tetapi tergenang lumpur gitu. Jadi memang harus diganti rugi. Siapa yang harus mengganti rugi? Ya siapa yang membuat tanah itu hilang gitu. Seharusnya bukan pemerintah. Surat Badan Pertanahan Nasional 24 Maret 2008 tentang petunjuk pelaksanaan penyelesaian masalah lumpur juga menyebutkan bahwa pada saat peralihan jual-beli atau peralihan hak dari masyarakat ke PT Lapindo, hak milik gugur menjadi tanah negara. Dan seharusnya kan pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat dan pemerintahan Jokowi itu harusnya memahami itu gitu loh. Sehingga kemudian tidak bisa disebut ini adalah aset Lapindo yang akan dibeli gitu kan. Artinya ada salah pemahaman di situ gitu loh. Yang saya justru mencurigai itu tidak serta-merta begitu saja dimunculkan gitu ketika niatan pemerintah mau membeli aset gitu ya. Tapi sangat besar kemungkinan ini ada relasi yang sebenarnya bisa jadi gitu ya hubungan antara pengambil kebijakannya gitu loh dengan perusahaan yang bermasalah kan gitu loh.